Hai setelah di video sebelumnya kita sudah belajar tentang proses di elixir sekarang saatnya kita implementasi di sebuah aplikasi kita akan membuat aplikasi untuk mengumpulkan informasi dari github API kita bisa memasukkan username dari github seseorang kemudian aplikasinya akan menembak ke API github dan kemudian informasi-informasi yang berhubungan dengan username tersebut akan ditampilkan di layar kita akan mulai dengan membuat karya baru dengan menggunakan mix kita akan menambahkan beberapa dependensi atau library yang pertama kita membutuhkan HTTP poison ini adalah sebuah pustaka untuk HTTP client untuk menembak ke API nantinya kemudian kita akan butuhkan satu lagi versi yang namanya adalah json yang tugasnya adalah untuk mencode dan decode json data yang kita dapatkan dari API dan kemudian kita bisa jalankan mix.cat untuk mengambil atau mendownload dependensi tersebut di video kali ini kita akan membuat dua versi dari aplikasi jadi versi pertama adalah versi yang sangat sederhana yang tanpa menggunakan konkuransi sama sekali dan kemudian kita akan refactor versi pertama yang kita buat jadi menggunakan konkuransi atau menggunakan proses sehingga kinerjanya menjadi lebih baik kita mulai dulu dengan membuat versi versi sederhananya kita akan bikin sebuah worker di sini jadi di lips kita namakan saja ini adalah worker.ex Bikin modul baru yaitu bghthubstormolog.com kita buat sebuah fungsi dengan nama getStats ini adalah untuk mendapatkan status atau statistik dari sebuah account github yang menerima sebuah parameter yaitu username dan disini kita akan memanggil beberapa fungsi tambahan seperti url for kemudian kita get kita ambil datanya dan lalu kita passing lagi ke sebuah fungsi yang akan kita buat yaitu parse response karena data yang kita dapat dari http.poison.get ini adalah bentuknya json jadi kita parsing datanya dan kita ambil data-data yang kita butuhkan dan kemudian kita tampung ke dalam sebuah variable yaitu result dan kita bikin kondisi disini jika resultnya bentuknya adalah oke dan memiliki data-data yaitu name followers dan following maka kita tampilkan di layar atau kita return dengan string yaitu name follows number of following dan sebaliknya jika resultnya error maka kita berikan pesan error misalkan username not found kita bisa lanjut untuk membuat beberapa fungsi yaitu url for dan fungsi parse response disini kita bikin dulu url for nya kita bisa gunakan fungsi private yang hanya bisa diakses di modul ini saja kita bisa gunakan uri.encode untuk melakukan encoding username misalkan ada spasi akan berubah menjadi %20 dan lain sebagainya dan kemudian kita akan return dalam bentuk api.github.com slash users slash url nya atau username nya lalu kemudian kita bikin sebuah fungsi yaitu namanya parse response ketika datanya sudah kita dapatkan dalam bentuk http poison.response struct kita harus di structuring dulu kita harus parsing dulu bentuknya seperti ini oke dan kemudian ada struct http poison.response yang ada body kita tampung ke dalam variable body juga dan kita pastikan status code nya 200 atau sukses dan kemudian dari body ini kita decode dengan menggunakan json yang tadi sudah kita install setakannya dan kita kirimkan lagi ke sebuah fungsi yang namanya get followers bentuknya oke dan kemudian json ini kita hanya mengambil namenya saja dan kemudian jumlah follower nya dan juga jumlah following nya kita butuh satu fungsi lagi yang memastikan parse response nya jika status code nya di luar 200 atau tidak memiliki response yang kita inginkan seperti di baris ke 19 ini maka dia akan return error saja jadi parse response jika kita terima selain bentuk seperti ini maka dia akan return error seperti ini sehingga ketika kita matching disini dia akan menuju ke kondisi yang kedua yaitu error dan sekarang kita bisa menjajal dengan IEX saja untuk lebih sederhananya oke kita bisa menggunakan dengan github stargazers.worker.getstats disini kita coba dengan account saya hasilnya adalah nama follower dan following dan misalkan saya ingin mendapatkan error maka account yang imaginary ini tidak ditemukan sudah cukup tepat apabila saya ingin menggunakan github stargazers.worker.getstats ini di beberapa username kita bisa menggunakan map jadi kita tampung dulu ke dalam sebuah variable misalkan elixir stars nah disini adalah daftar username yang harus teman-teman follow di github yang biasanya menggunakan yang banyak menggunakan project-project elixir kita sebut saja fajar.mf bobby.biam.bodo ada 41 resir.0.14 dan 0.sign dan kemudian kita bisa mulai melakukan mapping dengan inam.map dan setiap username kita jalankan github stargazers.worker.getstats username dan dia akan diam sebentar untuk mengambil kelima orang ini dan kemudian dia akan menampilkan di layar dalam bentuk list atau array ini adalah versi sederhananya tidak menggunakan konkuransi sama sekali jadi setiap kali ada username yang didapat dia akan melakukan request ke github API secara serial jadi satu per satu sehingga prosesnya tadi cukup memakan waktu karena katakanlah satu request atau satu username membutuhkan 5 detik maka 5 dikali 5 menjadi 25 detik total untuk mendapatkan kelima username tersebut dan sekarang kita akan sulap aplikasi kita ini menjadi versi yang konkuren dengan memanfaatkan proses yang sudah kita pelajari di video sebelumnya angka pertama kita akan melakukan refactor untuk worker ini sehingga dia menerima dia menjadi sebuah proses tersendiri yang menerima pesan dari proses yang lain jadi kita buat sebuah looping saja fungsi looping dengan receive untuk menerima pesan dari proses lain kita tampung sender pidnya dan username yang kita dapat dan kemudian kita send kembali hasilnya yang sudah kita jalankan getstat kembali ke sender pid dan hasilnya yaitu dengan format atom.ok dan getstat username jadi memanggil fungsi getstat ini dengan username sehingga hasilnya didapat dan kemudian dikirimkan ke pid atau proses yang mengirimkan pesan ke kita dan apabila tidak terjadi apa-apa atau format pesannya tidak sesuai seperti ini tidak ada username tidak ada sender pid maka kita kirimkan saja atau kita tuliskan saja pesan error dengan put as dan tidak lupa setiap kali selesai kita harus memanggil kembali fungsi looping sehingga dia akan menunggu sebuah proses untuk mengirimkan pesan ke si worker ini sekarang kita bisa mencobanya dengan melakukan recompiling terlebih dahulu dan kita buat sebuah atau kita spawn sebuah proses yaitu prosesnya si worker ini tampung pidnya di sebuah variable dengan nama pid tentunya spawn kita akan menelurkan sebuah proses baru yaitu worker dengan fungsi yaitu loop dan tidak menerima parameter apapun kita sudah dapatkan pidnya kita send atau kita kirimkan pesannya dengan pid dan self disini self disini adalah pid saat ini di sesi ix yang sedang di mana kita berada kemudian kita kirimkan usernamenya sehingga kita akan mendapatkan pesan kembali sesuai dengan pid kita saat ini kita kirimkan bentuknya seperti ini pid dan usernamenya sesuai dengan apa yang mau kita terima di bagian resip ini yaitu sender pid dan username dan sekarang kita bisa melihat hasil kiriman balik dari worker dengan flash disini untuk mendapatkan akses ke inbox kita message kita disini kita sudah dapatkan yaitu username Riza Fahmi mengikuti 25 orang dan diikuti oleh 851 orang atau username github dan tentunya kita bisa melakukan hal yang sama dengan inam.map inam.map klik share stars kemudian fungsi yang sama hanya saja perbedaannya kita tidak langsung memanggil github stargazers.worker.getstats tapi kita setiap kali ada username kita akan menulurkan proses baru masing-masing berdiri sendiri jadi akan ada 5 proses yaitu proses untuk wajar mf, bobby pirambodo, mada 41, resi 041, dan 0sign jadi kita spawn worker-nya dengan look dan parameter kosong dan kemudian setelah kita telurkan kita kirimkan pesan ke proses yang baru kita buat dengan start tapi username dan sekarang dia akan return list of pid dan juga username ada 5 disini dan kalau kita flash flash maka kelima-limanya sudah didapat jadi prosesnya sudah berjalan secara pengkaran nah sekarang tugas selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan koordinasi untuk mengumpulkan proses ini mengecek mailbox kita dan kemudian mencetaknya ke layar secara langsung tanpa harus menggunakan flash kita akan buat sebuah worker baru untuk melakukan koordinasi mengumpulkan hasil-hasil dari kelima proses-proses ini dan kemudian dijadikan satu kita buat sebuah modul baru kita namakan saja koordinator disini modul baru yaitu github stargazers dot koordinator dan disini kita punya sebuah fungsi loop dengan hasil yang kita inginkan bisa default value-nya adalah list kosong kemudian result expected jadi kita memberikan parameter yaitu parameter awal result awalnya inisialnya adalah list kosong dan kita ingin jumlah dari result tersebut adalah sebanyak username yang kita berikan kalau tadi contohnya ada 5 berarti kita berharap akan ada 5 yang result yang akan dihasilkan kita buat agar si proses koordinator ini menerima bisa menerima pesan dengan format tertentu yaitu ok dan juga result dan disini kita akan melakukan iterasi result kita tambahkan ke dalam list result sebelumnya sehingga membuat sebuah list baru yang berisi mungkin dari 0 1, 2, dan 3 dan seterusnya sampai result expected terpenuhi dan kita berikan kondisi jika result expected jumlahnya sudah menyamai result barunya yaitu kita count saja disini new result jika sudah kita kita send self ini adalah pid si proses ini yaitu koordinator saat ini dan kita exit untuk menyelesaikan prosesnya untuk menyudahi dan kemudian jika belum kita loop lagi new result dan kita sertakan juga result expected dan apabila dia menerima exit yang ini maka kita sudah bisa mencetak ke layar dengan ayo put saja yang sederhana agar hasilnya bagus kita sort saja dan kita join karena ini bentuknya string jadi dari list kita join sehingga menjadi string kita join dengan baris baru atau backslash n dan pesan selain itu kita loop lagi saja tanpa melakukan apapun sekarang kita akan membuat atau membuat sebuah fungsi baru disini hello nya kita hapus saja kita ganti dengan fungsi start dan kita akan memanggil sebuah fungsi baru yaitu get multiple stats disini akan menerima sebuah list yaitu username list of username bajar mf yang tadi seperti tadi kemudian bobi dan zero sign kemudian kita bikin fungsi get multiple stats disini elixir starts gitu dan kita akan melakukan hal yang mirip seperti yang kita lakukan sebelumnya di ix yaitu kita map elixir start yang memanggil fungsi anonymous yaitu menerima sebuah parameter yaitu username dan kemudian disini adalah worker id nya yaitu kita buat proses baru masing-masing untuk setiap username dan kita kirimkan pesan ke worker pid disini nanti akan ada koordinator pid yang belum kita buat dan username jadi sebelum kita kirimkan ke worker pid kita butuh koordinator pid sehingga ketika prosesnya selesai dia akan kasih tau ke koordinator pid bahwa semua username sudah didapatkan statistiknya dan kita sudah selesai disini kita tambahkan koordinator pid kita buat proses baru dengan spawn jadi akan ada 6 proses 1 koordinator dan 5 untuk masing-masing username disini bukan worker tapi disini adalah koordinator dengan fungsi yang sama yaitu loop dan di fungsi loop kita membutuhkan 2 parameter yaitu parameter pertama adalah result yang awalnya kosong dan kemudian akan bertambah-bertambah sesuai dengan bagaimana proses berjalan lalu parameter kedua yaitu jumlah total yang kita harapkan jadi disini kita punya elixir stars yaitu list jadi kita count saja disini elixir stars yaitu dalam hal ini 5 nah sekarang koordinator pid nya sudah bisa kita dapatkan dan kita bisa gunakan di proses 10 dan kita save sekarang kita recompile di ix dan kita bisa jalankan dengan github stargazers.stars dan dia langsung akan mendapatkan kelima user ini ini dilakukan secara asinkronus atau concurrent sehingga prosesnya akan jauh lebih cepat itu dia contoh aplikasi concurrent dengan menggunakan proses di elixir jika teman-teman menyukai format video tutorial pendek seperti ini silahkan tuliskan di kolom komentar sampai jumpa selamat menikmati